Aska Korbu Syar langsung nekat saat lihat kondisi airnya kritis Jika Papa mati, kita mati bersama Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya Aska Korbu Syar akhirnya buka suara mengenai alasannya nekat melakukan berbagai cara agar positif COVID-19 Hal itu terungkap dalam video yang diunggah Didi Korbu Syar di Youtube pada Selasa 24 Agustus 2021 Awalnya, Didi Korbu Syar menyinggung aksi nekat putra satu-satunya itu Papa sempat marah sama kamu Pas Papa COVID-19, kamu sengaja pas Papa tidur kamu masuk ke kamar Tidur sama Papa Kamu sengaja minuman Papa yang bekas minum, kamu minum Kenapa? Tanya Didi Aska Korbu Syar kemudian membeberkan alasannya Dia bilang khawatir apabila Didi Korbu Syar dirawat di rumah sakit tanpa didinya Anak Kalina Oktarani ini takut tidak berada di sisi Didi Korbu Syar saat sang ayah sedang kritis Kalau Papa ke rumah sakit, aku gak bisa lihat lagi Kalau Papa tidak kembali, kalau Papa mati, jadi gak bisa jenguk Kalau Papa kritis, Aska gak bisa ke situ Ungkap Aska Korbu Syar Dia sengaja melakukan itu karena kemungkinan merasakan dampak buruk dari COVID-19 tidak terlalu besar Kemungkinan aku dapat COVID terus menjadi keaku itu sangat kecil dibandingkan terjadi kepapakan Aku kuat, terang Aska Korbu Syar Didi Korbu Syar lantas protes mantan host hitam putih ini mengingatkan kalau Aska Korbu Syar bisa saja meninggal dunia Ini bisa buat kamu meninggal, ucap Didi Hanya saja jawaban Aska Korbu Syar justru di luar dugaan Dia mengaku siap dengan konsekuensi tersebut Berarti kita bisa meninggal bersama, itu gak Papa, aku belum siap untuk tanpa Papa Tutur Aska Korbu Syar berkaca-kaca Seperti diketahui, kondisi Didi Korbu Syar sempat kritis Bahkan dia mengatakan kalau hampir meninggal dunia Akibat itu, dia sampai hiatus dari media sosial Didi Korbu Syar juga sudah menyampaikan wasiat terakhir ke Aska Korbu Syar Beruntung, kini keadaannya sudah sehat seperti sedia kalah Terima kasih telah menonton!